Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian Reksa Tsu Jadi untuk video kali ini, kita akan membahas rumor tentang Snake Super Sentai yang akan tayang pada tahun 2023 dan juga sebagai pengganti dari Avatar Sentai Dawnbrader, yaitu yang berjudul Osama Sentai King Ohjir Seperti biasa ya, sumber informasinya itu semuanya berasal dari Twitter Nah ini adalah judul dari Next Super Sentai, yaitu Osama Sentai King Ohjir Ini sebenarnya judul yang benar-benar aneh, tapi unik sih Karena kalau kita lihat artinya, Osama itu, Osama itu bisa dibilang kayak Raja Sentai, ya Sentai, pasukan King, King itu Raja Ohjir, Oh ini mengacu ke Osama seperti di depan ya Jadi artinya Raja Dan untuk Jir-nya sendiri ya, sama seperti Super Sentai belakangan ini Semuanya itu pakai Jer Kayak Zentai Jer, Bupan Ranger, Jiranger Jadi ini kalau diartikan secara kasar, artinya itu pasukan raja Raja Jer Kayak what the hell Dari segi nama ini benar-benar unik dan aneh sih Terus rumor yang beredar kalau tema dari Next Super Sentai adalah Insect plus Machine Insect itu serangga ya, jadi serangga dan mesin Ini kalau sampai kejadian, kayaknya bakal jadi Super Sentai pertama yang mengambil tema serangga deh Karena kan sebenarnya yang identik dengan tema serangga itu ya Kamen Rider Terus disini ada katanya Kabuto Kabuto itu kayak kumbang tanduk Butterfly, ya kalian tau lah butterfly kupu-kupu Spider atau laba-laba Dan juga disini masih tanda tanya, masih belum ketahuan Terus untuk warna Sentai-nya Primary-nya itu ada Red, ada Blue, ada Yellow, ada Pink dan juga Black Dan untuk Six Sentai-nya ini warna purple atau warna ungu Ini serius, ini bakal menarik banget karena Six Sentai yang benar-benar warna ungu itu Setinget gua gak ada sih Sentai ungu emang ada, tapi yang benar-benar posisinya sebagai Six Sentai itu kayaknya belum ada ya Dan ya, sebenernya baru segitu aja sih info atau rumor tentang Next Super Sentai ya Berikutnya mungkin kita akan bahas dulu Scan Dawn Rider yang akan muncul pada bulan Oktober nanti Yang pertama disini kalian bisa lihat Bentuk dari Gold Dawn Momotaro Awalnya gua lihat kayak rada kurang ya Tapi lama-kelamaan kok kayak cocok dan keren gitu loh Disini kalian mungkin bisa jauh lebih jelas lihat ya Bentuk dari Gold Dawn Momotaro Dan namanya pun unik ya Gold Dawn Golden, Gold Dawn, Golden Itu unik Terus disini kita bisa melihat yang namanya Omikoshi Finic Dia ini kayak arsenal tambahan Nanti dipasang di Dawn Blaster Dan jadilah Gold Dawn Momotaro Nah ini disini Sonoi kan ke revive ya atau dia itu bisa dibilang hidup lagi Dia ini ada perubahan desain Kalian bisa lihat ya di bagian dadanya ini tuh bener-bener berubah banget Dan dadanya ini bisa dijadikan tameng tuh kalau dicopot Nih Tuh dadanya kan ini kayak sayap kali ya Tapi kalau dicopot dia kayak Orang-orang sih bilangnya kayak banteng Terus disebelah sini ada Dawn Onitai Jin warna hitam Atau mungkin warna ungu Ya ini adalah mecha dari Dawn Murasame Sesuai namanya Ini adalah Dawn Onitai Jin Murasame Ini adalah mecha baru dari Dawn Onitai Jin Yaitu gabungan Dawn Onitai Jin dan juga Omikoshi Phoenix Mereka berdua gatai atau bergabung jadi Gold Dawn Onitai Jin Ya namanya simple ya Tapi secara look, secara bentuk, secara desain ini kece banget Dia bahkan bawa tombak raksasa gini coy Dan bawa tameng juga Gila ini kece sih Oke jadi kayaknya cukup sekian aja untuk video Reksatsu kali ini Gimana menurut kalian tentang rumor Super Sentai Yaitu yang bernama Ohsama Sentai King Ohjer Dan juga gimana menurut kalian tentang update-an yang akan muncul pada series Dawn Brother di bulan Oktober nanti Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton Dan sampai berjumpa di video-video berikutnya Bye-bye Ciao